Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DVD Kali ini saya memasak kurami bumbu kuning yang enaknya benar-benar enak banget kuahnya kental rasanya gurih, segar dan sedap banget, dagingnya juga lembut untuk cara memasaknya tonton videonya sampai selesai ya untuk bahannya ini sudah saya siapkan ikan kurami yang sudah saya bersihkan ini beratnya kurang lebih 250 gram ini sudah saya cuci bersih kemudian sudah saya sayat-sayat bagian badannya seperti ini ya teman-teman dan ini akan saya lumurin dengan jeruk nipis ini saya pakai sedikit aja ya kurang lebih setengah aja ini saya marinasi dengan jeruk nipis, kemudian garam kemudian ada lada bubuk dan juga kunyit bubuk ini baliknya sama dikasih garam lada bubuk dan juga kunyit bubuk kemudian diratakan di sela-sela yang kita sayat tadi juga harus dikasih bumbu ya teman-teman biar bisa meresap kalau sudah diratakan seperti ini kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya oke sekarang kita sisihkan dulu kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang ini saya iris panjang aja seperti ini ya ini yang bagian putih gede-gede saya belah menjadi 2 seperti ini sisihkan kemudian ada 1 buah capi merah keriting ini diiris serong aja ini biar nanti penampilannya cantik ya jadi kali ini saya membuat gurame bumbu kuning ini tidak pedas ya teman-teman kemudian ada capi rawit ini secukupnya aja dan capinya ini diutuhkan saja ya kemudian ada daun jeruk ini tadi kameranya mati ya teman-teman ini daun jeruknya saya gunakan 2 lembar dan diiris tipis-tipis aja seperti ini ya kemudian ada 1 cm jahe dikepre aja seperti ini kemudian ada lengkuas ini kurang lebih 1 ruas ini saya iris tipis-tipis atau mau dikepre juga boleh oke ini bumbu irisnya sudah komplit ya sekarang sisihkan dulu untuk bumbu halus ini saya menggunakan 2 siung bawang putih ini bawang putihnya diiris kecil-kecil kemudian ada 4 siung bawang merah ini agak gede ya bawang merahnya saya pakai 4 siung diiris kecil-kecil juga kemudian ada kunyit ini kurang lebih setengah senti diiris juga ya teman-teman kemudian ada 2 buah atau 2 butir kemiri ini boleh disangre dulu boleh tidak ya dan ini saya gunakan 1 buah cabai merah keriting biar warnanya lebih cantik ya dan ini tidak pedas ya cabainya oke bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar 1.4 sendok teh lada bubuk kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan sekarang siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya beri 1 sendok teh tepung maizena kemudian masukkan ikan dengan cara seperti ini ya teman-teman jangan langsung dicemblongkan semua ya kemudian bagian atasnya ini juga sama saya taburin dengan tepung maizena biar nanti bisa crispy ya karena ini saya menggunakan minyak yang sedikit tidak kecelup semua jadi ini saya siram-siramkan seperti ini ya tapi kalau menggunakan minyaknya yang banyak ikannya bisa kecelup semua tidak perlu dikiniin ya teman-teman oke sekarang akan saya balik ini sama bunggungnya saya siram-siram seperti ini biar matangnya bisa merata ya bisa garing juga bagian luarnya bisa crispy kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan dulu oke siapkan penggorengan ini minyaknya sudah saya kurangin ya dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ditumis bumbunya sampai harum dan ini saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya ya ada lengkuas jahe daun jeruk ini saya masukkan kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna nah ini bumbunya sudah matang ya teman-teman sekarang bisa ditambahkan air ini saya menggunakan 3 per 4 gelas atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah kuahnya ini kemudian tambahkan garam kaldu jamur dan juga gula pasir kemudian masukkan cabai kemudian tambahkan juga perasan air jeruk nipis atau bisa diganti dengan air asam masak kuahnya sampai mendidih dan agak mengental lalu masukkan ikan yang sudah dikoreng tadi nah ini tidak akan saya balik-balik ya teman-teman tapi nanti ini akan saya siram-siramkan aja di bunggungnya seperti ini ini juga sudah bisa meresap ya walaupun disiram-siram seperti ini dan ini saya tambahkan irisan daun bawang dan ini akan saya masak sampai kuahnya mengental bumbunya meresap tidak perlu dibalik ya nanti takutnya malah rusak tampilannya tidak cantik jangan lupa koreksi rasa dan ini sudah saya tambahkan gula pasir ya tadi ya teman-teman tidak kerekot ya maaf ya nah untuk rasa ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji kita tatai biar cantik penampilannya kita siramkan kuahnya dan inilah hasilnya gurami bumbu kuning ya ini sangat enak banget tidak pedas karena cabainya diutuhkan ya jadi kalau mau makan pedas bisa makan sama cabainya oke sekarang akan saya kasih tahu ke teman-teman ya dalamnya seperti apa ini saya ambil ikannya nah ini terus dicocorkan dengan kuahnya ini sangat enak banget makan sama nasi putih anget-anget ini sangat nikmat banget rasanya itu gurih seger kuahnya jadi enak banget ya sangat pas untuk menu harian pendamping nasi putih ini sangat cocok banget karena cara membuatnya juga sangat mudah enggak pakai ribet bumbunya juga simpel nanti dicobain ya resepnya semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa like komen share juga di media sosial yang teman-teman punya sebanyak mungkin dan juga subscribe ya yang belum subscribe sampai ketemu lagi di next video insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye